Kekuasaan Aldolf Hitler di Jerman, sudah lama berakhir dengan kekalahan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua. Namun, sosok Hitler tidak dipungkiri maklum memberi inspirasi bagi banyak warga Jerman kala itu. Pengaruh fasisme Jerman di Indonesia, punya relasi dengan masuknya orang-orang Jerman ke Indonesia sejak abad 17, lewat aktivitas perdagangan. Ribuan orang Jerman, juga tercatat menjadi bagian dari VOC, dengan menjadi pekerja maupun tentara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa lebih dari setengah anggota VOC Belanda, memang berisi orang-orang non-Belanda dari Jerman, Austria, Polandia dan Swiss, dengan orang Jerman sebagai kelompok mayoritas dari kelompok non-Belanda. Setelah dikdaya VOC berakhir, pemerintah Belanda mengambil alih kontrol kekuasaan atas wilayah Nusantara, Jerman masih tetap punya ketertarikan terhadap Nusantara. Ketertarikan itu ditunjukkan dengan berlabunya kapal-kapal perang negara tersebut di Sumatera, Kalimantan dan Batavia. Di Nusantara sendiri, juga masih banyak warga Jerman yang bermukim dan menjalankan bisnis. Jerman pun akhirnya punya beberapa koloni di sekitar Papua Nugini, contohnya, Kepulauan Bismarck yang merujuk pada nama seorang kanselir Jerman, Otto van Bismarck. Hortgirken di dalam hukunya yang berjudul Hitler's Grifnach ASEAN, menyebutkan nama Walder Hewell, sebagai kunci tersebarnya ajaran fasisme ala Nazi, di Asia. Ia bergabung dengan Nazi saat masih remaja, kedekatan mereka mulai terjadi saat Hitler gagal dalam melakukan kudeta. Ia dipenjara bersama-sama dengan Hitler, setelah keluar dari penjara, ia menjadi pedagang kopi dan pengusaha perkebunan, yang bekerja untuk perusahaan Inggris di India Belanda. Saat itulah, ia menggalang kekuatan di Nusantara dan mendirikan perwakilan Nazi di Indonesia. Partai Nazi yang bernama NSDAP itu bercokol di Hindia Belanda sejak 1931, Hewell mendirikan cabang Nazi itu, dengan kantor pusatnya di Batavia dan cabangnya tersebar di Surabaya, Bandung, Medan, Padang dan Makassar. NSDAP Hindia Belanda, bahkan menjadi perwakilan Nazi, nomor dua terbesar di kawasan Asia Pasifik, Setelah Tiongkok, tujuannya adalah untuk meraih simpati ekspatriat Jerman, di seluruh dunia untuk mendukung Hitler. Pemerintah Hindia Belanda melihatnya sebagai ancaman, dan menghukum orang-orang Indonesia yang menjalin hubungan dengan NSDAP bukan itu saja. Bahkan Hitler turut serta menyokong perjuangan tentara peta, dengan mengirim bantuan militer, lengkap dengan tenaga ahli alat-alat perang dan pendidikan militer. Partai berideologi Nazi pun bermunculan di tengah rakyat pribumi India Belanda. Ada Partai Fasis Indonesia yang didirikan oleh Noto Nindito, yang pada 1924, ia belajar di Jerman dan mendapat gelar doktor di Berlin. Pada 1935, lahirlah Partai Indonesia Raya, partai ini didirikan oleh Sartono, Amir Sharifuddin dan Muhammad Husni Tamrin. Akibat aktivitas mencurigakan yang berhubungan erat dengan Jerman-Jepang, Husni Tamrin disangsi tahanan rumah. Tamrin memang mengagumi ideologi Nazi, ia mendirikan Partai Indonesia Raya dan berusaha menyatukan delapan partai kecil yang berideologi Nazi.